Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Untuk kalian yang di rumah ini gimana ya kabarnya Saya doakan baik-baik saja Sehat selalu, dilantarkan riskinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Oke kali ini saya akan mereview Senapan Angin Predator Tactical Dan saya itu bukan mereview doang Tapi saya itu akan kasih kalian berga promo untuk Senapan Angin ini ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke saya itu akan mulai mereviewnya itu dari belakang dulu ya Saya itu akan membahas dari ujung popornya dulu Ya untuk popornya ini menggunakan popor cangkul ya Atau popor maju-muntur Karena popornya itu bisa di maju dan mundurkan seperti ini ya Bisa dimunturkan dan juga kalian bisa majukan Intinya mudah banget Dan di belakang popor ini sudah dilengkapi dengan sandaran bau Itu yang dinamakan sandaran bau ya Dan sandaran bau ini terbuat dari karet pentas sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar Dan untuk bagian apa namanya? Setelan power Untuk setelan powernya ada di dalam sini ya Karena ininya itu bisa kalian lipat Dan kalian itu bisa lihat setelan powernya ada di dalamnya Dan setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri small game Dan juga ke tahanan big game Untuk yang big game itu untuk buruan besar ya Kalau yang small game itu untuk buruan kecil Intinya kalau kalian menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar yang small game yang kecil Untuk bagian trigger Untuk triggernya itu ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger max Ini menggunakan trigger max ya Bukan lagi menggunakan trigger klasik Tapi menggunakan trigger max Dan di atas triggernya itu sudah dilengkapi dengan safety trigger Atau pengaman picu Yang berfungsi sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu Atau safety trigger Biar senapan angin kalian itu pastinya tidak dipakai sembarang orang ya Misal dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini itu bukan mainan Intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amatkan dengan memencet pengaman picu Atau safety trigger Dan untuk bagian chamber Ini itu bagian chamber ya Berwarna merah itu namanya chamber Untuk chamber ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC ya Bukan menggunakan seri 7 Tapi menggunakan seri 6 Dan untuk pengisian pelurunya Pengisiannya itu ada di tengah-tengah chamber ya Dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian Kalian bisa isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit Ini pengisiannya itu sesuai selera kalian ya Bisa kalian isi dengan magazine Juga bisa kalian isi dengan single suit gitu Dan untuk di atas chamber ini sudah dilengkapi dengan lay mounting atau penaruh teleskop ya Dan untuk bagian tarikan Untuk tarikannya ada di sebelah chamber Ini itu namanya tarikan Untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak lagi menggunakan tarikan grandel ya Karena sudah menggunakan talikan seat lever Sehingga itu lebih ringan banget Intinya itu enteng banget Karena tarikannya sudah menggunakan talikan seat lever Intinya kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya ringan banget ya Dan untuk namanya Untuk pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisian angin itu menggunakan mini coupler Dan untuk pompanya Pompanya itu menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya Itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya itu ada di kebalikan dari pengisian angin Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabungnya Tabungnya itu tidak mudah bocor Intinya jangan dilebihkan dan juga jangan di nolkan Ya selanjutnya saya akan membahas ke bagian depan ya Kita akan bahas dari bentuk laras dan juga panjang laras Untuk larasnya ini menggunakan laras barel ya Bukan menggunakan laras budget simpos Tapi menggunakan laras barel Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alurnya alur 12 Odnya 14 Dan di ujung laras ini Di ujung laras ini ada penutup laras ya Penutup laras ini sebagai variasi Tapi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin Itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya peredamnya itu besar banget Dan pastinya ODnya sudah OD38 Intinya kalau kalian suka senyap-senyap itu Kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Dan untuk tabungnya ini Tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM Tapi menggunakan tabung Venom ya Dan di antara laras dengan tabung Itu pastinya ada cincin laras Di sini itu ada satu cincin laras ya Dan fungsinya itu sebagai memperikat Atau mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu Tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran ya Misal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang Intinya tidak akan aman Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak akan tepat sasaran Makanya di sini itu dilengkapi dengan satu cincin laras Yang fungsinya itu untuk memperikat antara laras dengan tabung Sehingga itu lebih aman Lebih aman dan pastinya itu akan tepat sasaran Kalau kalian gunakan untuk berburu gitu ya Oke selanjutnya saya akan bahas tentang harga senapan angin ini ya Dan di bulan Juni ini itu ada harga promo untuk senapan angin ini ya Dan untuk harga promonya Untuk harga promonya itu cuma 4.600.000 saja Dan kalian itu sudah mendapatkan bonus tele basrel ya Dan pastinya kalian sudah dilengkapi dengan kelengkapannya Ada 7 kelengkapan Di antaranya itu ada tas, balisandang, gantungan peluru-peluru tas, magazin, peradam Dan juga STKS Ini ada 7 bonus Intinya itu free on get di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua ya Intinya kalian yang di luar Maluku dan Papua Itu cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan promonya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer Kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah